Halo teman-teman semua kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana sih caranya buat story buat cover buat story hal-hal kalian atau sorotan di instagram kalian supaya kekinian kayak instagram label gitu kayak selebgram-selebgram supaya cantik contohnya kayak Rahel V nya misalnya nah ini kreatif banget jadi liatnya tuh kayak rapi terus teratur gitu terus kayak radika ini juga sebenernya tergantung kalian sukanya sama dimana sih warna apa atau sukanya yang berwarna kah atau yang simple itu terserah kalian oke jadi aplikasi yang kita butuhin itu cuma satu sebenernya adalah photo layers foto layers ini bisa kalian download di app store atau play store foto layers tinggal download aja kalau aku udah download dari lama jadi tinggal dibuka kalau dibuka tampilannya gini oke nanti saya ajarin gimana cara ngidipnya kemudian selain itu yang kita butuhin internet atau google saya pake chrome disini chrome ini untuk cari background sama cari icon nya kemudian gallery ya tentunya buat dimpan foto-foto nanti yang telah kita edit kemudian langsung aja kita cari background kita carinya background polos aja dulu ya saya mau ajarin yang simple-simple aja nanti untuk lainnya itu terserah kalian sekreatif kalian mau edit gimana jadi kita cari wallpaper gitu warna kuning karena saya suka warna kuning terserah kalian warna apa mau warna hitam hijau kemudian kita download kita carinya wallpaper nya yang itu ya yang panjang gitu jadi kalau untuk instastory itu pas kemudian langkah kedua kita cari icon icon terserah kalian mau icon apa tapi di endingnya itu cari ketik png nah saya cari wedding kenapa saya cari wedding supaya lekas wedding kemudian kita download setelah kita pilih kenapa harus ada png nya karena supaya background nya itu gimana ya hilang gitu nah blank gitu jadi nanti pas kita edit wallpaper tadi muncul yang warna kuningnya tadi kemudian ini aku cari icon sepatu atau shoes terserah kalian mau cari icon apa sesuai yang kalian butuhkan sekreatif kalian dan sepinginnya kalian mau icon makanan icon rumah icon sekolah dan sebagainya dan itu aku rasa ada semua di google itu gak ada yang gak ada gak ada yang gak ada icon wanita share png ya pengen aja siapa tau cepet jadi ukti ukti deh by the way sorry suara saya agak serat gini karena emang lagi sakit lagi batuk dan saya gabut so saya bikin video ini semoga kamu suka dan ini berguna oke setelah didownload kemudian kita mulai mengedit mengeditnya menggunakan potlayers kita buka aplikasi potlayersnya kemudian klik load the background image and then kita pilih backgroundnya terlebih dahulu yang warna kuning ya warna apapun lah nanti yang kalian download ini ukurannya juga bisa menyesuaikan kita pilih ukurannya yang free aja ya karena ini untuk instastory jadi full layar hp gitu and then kita klik add photo untuk iconnya kita pilih satu icon icon wedding tadi icon apalah ini cincin kemudian kita bisa menyesuaikan ukurannya karena ini untuk cover storotan ig kita jadi ukurannya gak usah terlalu besar dan gak usah terlalu kecil jadi yang seneng sedang aja jadi ini bisa di blurin bisa di ya bisa di edit edit warnanya dan segala macannya itu oke ini saya cuma ngetes-ngetes aja ya ada bayangannya juga bagusnya ya simple aja sih gak usah pake bayangan yang terlalu over kemudian klik save setelah itu ukurannya juga gak terserah kita mau disesuaikan lah ya nah setelah itu kita klik save finish kalau ada iklan ya close aja kemudian kita edit lagi untuk icon yang kedua secaranya sama kita pilih background kalau untuk backgroundnya boleh beraneka ragam maksud saya berwarna-warni terserah ya balik lagi ke individu kalian masing-masing terserah tapi saya sukanya yang satu warna aja jadi iconnya yang beda-beda kayak gini oke kita edit tiga aja ya nanti saya kasih contoh buat ini tiga aja nanti kalian bisa tambah sebuah sekalian mau buat high glide-nya itu berapa judul gitu nah untuk misalnya gambarnya yang gak ada gimana ya gak blank backgroundnya itu putih kayak gini gak usah khawatir jadi kalian bisa menghapusnya menghapus background tersebut caranya dengan klik cut kemudian klik auto kemudian klik backgroundnya yang warna putih di salah satu aja nah kemudian dia akan hilang gitu atau kalau mau manual juga bisa kalian klik manual jadi kalian hapus manual yang putihnya nah tapi ini agak ribet sih dan ya makan waktu juga jadi kliknya auto aja langsung hilang nah jadi backgroundnya udah gak ada lagi jadi background yang kuningnya yang kelihatan ya bisa kita flip-flip gitu bisa kita ubah posisinya tapi bagusan yang madep kanan ya oke dan kita save finish ini iklan kok selalu mimpil ya dan selanjutnya kita buka instagram kita tersinta barulah barulah kita mulai buat sorotannya caranya itu dengan mengatur teman dekat teman dekat ini fungsinya supaya teman-teman kita itu gak terganggu sama sorotan kita sama cover kita yang banyak kalian bisa tambahin teman dekat ini yang sekiranya ya akun apalah gitu yang gak terganggu sama aktivitas kalian yang suka spam nah jadi upload yang udah kita edit tadi langsung aja tiga-tiganya ke teman dekat nah kalau teman dekat itu nanti storynya jadi ada ijo gitu teman dekat itu boleh kita atur satu atau lebih dari satu tapi aku saran misi satu aja ya ini aku pakai akun-adik aku jadi dia gak bakal keganggu karena dia gak main ig lagi oke kemudian baru kita edit kayak gini ini contohnya aku udah buat ini udah lama sih aku pakai jadi kita pilih fotonya yang berkaitan sama apa yang kita mau ih ngerti gak sih misalnya wedding gitu kan cari aja foto yang berkaitan sama wedding atau wedding kita gitu berhubung gue belum wedding jadi gak ada foto wedding jadi kita edit sampulnya dan edit nama high glide nama sorotannya terserah kita apa ya enj 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 lagi heboh tunangan soalnya nah tuh cantik jadi sorotannya menyesuaikan ya jangan asal jangan asal pasang high glide tapi nanti gak sesuai sama namanya kita cari lagi sorotan yang kedua aku tuh suka fotoin sepatu biasanya aku ada aku mau sorotin sepatu aja gak penting sih sebenernya tapi ya it's okay mana ya cari aja lah ya terserah kalian ini kebetulan oh ini ada satu gimana sih nah ini and then tiga ya baru kita edit sampulnya dulu yang warna orange tadi jadi seragam gitu loh kelihatannya dari luar baru kita edit namanya start kit atau syush gitu atau tambah emoticon terserah karya aku sukanya pake emo sepatu yang cantik gini lah ya dan klik selesai tuh ini kita tambah lagi ini aku random aja ya belinya karena hanya sebagai contoh sorry ya gue batuk namanya ya terserah kalian apa ya my hijab 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 story deh debut sumpah hijab story dan klik selesai nah jadi udah suaritan kita udah cantik gini jadi kalian bisa edit sampai berapapun sampai covernya berapapun sampai gambarnya berapapun itu terserah kalian dan jangan lupa untuk covernya itu kalian mengginim ke teman dekat jangan ke teman-teman kalian secara publik karena itu bakal ngeganggu banget dan gak heran mungkin banyak yang bakal unfold kamu oke untuk arsip ceritanya disini itu arsip cerita kalian dari kapanpun yang disimpan 24 jam yang statusnya itu ada 24 jam ada disitu semua kalau untuk kiriman juga ada mungkin kiriman yang gak mau kalian hapus jadi kalian arsipin aja jadi teman-teman kalian gak bisa lihat lagi deh kalau arsip oke itu aja tips dari aku semoga ini membantu kalian